Intro Tadai mahabbat Allah Engkau mengaku mencindai Allah Mengaku kamu mencintai Allah Tetapi kamu juga pada yang sama juga mencintai yang lainnya Cinta kepada Allah itu adalah Ibaratnya sebagai satu kejernihan Membuat hatimu menjadi jernih Kalau iya betul engkau mencintai Allah Hatimu menjadi jernih Yang kau cintai selain Allah itu adalah kekeruhan Setiap engkau mencintai apapun hatimu menjadi keruh Apapun yang kau cintai di dunia ini Menyebabkan kamu tidak nyaman hidupnya Cinta perempuan juga sama Engkau tidak bisa tidur Betul enggak Cinta dunia apalagi Banding tulang Tidak tahu siang atau malam Kerja, 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 kerja Iya Sampai tenaga terkuras semuanya Kalau cintai Allah kan ada Tenang, damai, sepi Nyaman Itu bedanya Kalau cinta apa saja Kamu cinta mobil saja Engkau tidak bisa tidur Iya Itu maksudnya begitu Ketika engkau Kejernih itu Engkau keruhkan Karena engkau mencintai yang lainnya Maka engkau akan Mengalami kekeruhan dalam hatimu itu Butak Keruhkan Ya Ya Falubika Kama fa'ala bi'ibrahimah Nanti Kalau Engkau betul-betul Mencinta Allah Kemudian Ada Selain Allah Yang engkau cintai Artinya ketika engkau mencoba Untuk Apa namanya Memadu Allah Dengan yang lainnya Nyandungnya Sesu namah Nyandung Insya Allah Dengan yang lainnya Bisa Ladiwayu Kalau saya jene Anaman Demenikan Maka Allah akan Mengambil tindakan Terhadap diri Akan ditindak Kama fa'ala bi'ibrahimah Seperti yang dilakukan Terhadap Nabi Ibrahim Al-Khalil Wa Ya'quba Dan Ya'qub Al-Alihim Assalam Lama Mala Ila Waladaihimah Ketika Ibrahim Dan Ya'qub Mencintai Anaknya Allah itu kan Berulang-ulang Saya katakan Allah itu macam buruk Gak suka Kalau Betul Sudah menjadi Kekasihnya Allah Gak boleh Kamu mencintai Apa-apun Nabi Ibrahim Ya'qub Mencintai Anaknya Semarang Nabi Ya'qubi Mencintai Anaknya Yusuf Nabi Ibrahim Ya'qubi Mencintai Anaknya Nabi Ya'qubi Anaknya Dibuang Di sumur Iya Di alam dunia Juga sama Ketika Betul-betul Istri itu Mencintai Dirimu Ketahuan Kamu Bawa Cewek Yang lain Disate Digoreng Kira-kira Manas Ya Allah Itu macam buruk Langsung Masa gunting Iya Jangan Coba-coba Gitu Dia Tidak Semudah Itu Mengklaim Aku Mencintai Allah Itu Kalau Sudah Ngatakan Aku Mencintai Allah Tetapi Kamu Mencintai Yang lainnya Mencintai Palsu Namanya Dan Situlah Disebut Pengkhianatan Itu Betul-betul Mencintanya Sampai Larut Kedalam Hatinya Itu Ibtalah Huma Ibrahim Dan Yaqub Di Uji Oleh Allah Fihima Kedua Anak Itu Di Uji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wabinabiyina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Allah Juga Melakukan Terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Juga Lama Mala Ila Waladai Ibnatihi Al Hassan Wal Hussein Ketika Kanjeng Nabi Mencintai Kedua Anak Dari Putrinya Yaitu Hassan Dan Hussein Siti Fatimah Punya Anak Hassan Dan Hussein Muhammad Sampai Satu Anaknya Siti Fatimah Sipatnya Anaknya Dua Hassan Dan Hussein Begitukan Nabi Mencintainya Beliau Didatangi Oleh Malekat Jibril Kamu Mencintainya Kamu Suka Sama Cucukmu Dua itu Lalu Jibril Mengatakan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Yang Satu Akan Diracun Wa'amal Akhal Fayuktalu Yang Satunya Lagi Akan Disembelah Bonggan Fakharaja Bin Kalbi Akhirnya Kedua Cucunya Keluar Dari Hati Kanjeng Nabi Wa'amal 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 Berubahal Berubahan Dari Suasana Penuh Gembira Menemang Nemang Cucu Tersayang Berubah Menjadi Satu Kesedihan Di hati Yang Satu Diracun Yang Satu Bakal Dibonu Menes Menes Enggak Jadi Enak Jadi Orang Awam Tidak Orang Khusus Enak Awam Banyak Masih Sama Hampir Cangkingan Dibonu Iy Iy Tidak Sama 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 Dikan Elan Blen Naf Javali Manty Javali Wali Daya Bailar Itu